Ingin memiliki kendaraan pribadi, seorang mantan karyawan rumah makan di Yogyakarta nekat mencuri sepeda motor milik majikan untuk mengelabui pemilik dan petugas pelaku merubah warna sepeda motor. Jajaran unit reskrim Polsek Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, mengamankan PW, pemuda pelaku pencurian kendaraan bermotor. PW diduga nekat mencuri motor milik mantan majikannya saat bekerja sebagai karyawan di sebuah rumah makan. Aksi pencurian dilakukan tersangka PW saat rumah makan tersebut dalam keadaan sepi atau masih tutup. Sebagai mantan karyawan, tersangka telah mengetahui situasi rumah makan, sehingga mudah untuk melakukan aksinya. Tersangka juga langsung merubah warna sepeda motor curian untuk mengelabui petugas. Dari purpaket tersebut dapat mengamankan yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah bandingan di tempat pos-posan teman. Setelah bisa diamankan ke mantu pos-posan, dari hasil interagasi apa keterangan yang bergantungan, dan pelaku yang berdiri sampai mengakui telah mengambil sepeda motor dalam rumah atau warung rumah makan bumi ayu. Sementara itu, aksi pencuri kendaraan kooperasional mantan majikannya tersebut dilakukan tersangka karena ingin memiliki kendaraan bermotor untuk digunakan sehari-hari. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sepeda motor yang telah diganti warna sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, INews melaporkan.